bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel rafafara family alhamdulillah siang hari ini saya sudah hadir kembali di kawasan pulbis ALS Yogyakarta ya untuk siang hari ini nanti yang akan diberangkatkan menuju kota medan bis ALS Nopin 378 ya dengan cincu tulang Rizal Sinaga dan Alhamdulillah telah hadir kembali bis ALS Nopin 357 ini belum tahu ya cincunya siapa saya belum jumpa yang mana bis ALS Nopin 357 dulunya cincunya mendiang atau almarhum dari Bang Ucok ya almarhum Bang Ucok doa terbaik untuk Bang Ucok semoga busnul khotimah amin amin ya robbal alamin jadi ingat Bang Ucok ya melihat bis ALS Nopin 357 ya teringat senyumnya yang renyah yang ramah bagaimanapun Bang Ucok pernah jadi bagian trip Yogyakarta ya walaupun siluman atau trip pengganti ya setiap datang di pulpis ALS di Jakarta Bang Ucok selalu menyapa dengan senyumnya yang khas dengan gayanya yang style tidak sungkan Bang Ucok langsung menyapa jadi teringat Bang Ucok ya oke lanjut ya teman-teman ya dan disini paket dari bis ALS Nopin 357 ya ini mau dibawa bis ALS Nopin 378 menuju ke agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta ini kayaknya on the deal nih teman-teman kita ke belakang ya Pak Ketua bajunya itu ini kiri Pak Agung kenapa Pak Ketua kemarin ya datat kiriman dari diper PT Memedan iya nah ini berumahnya Pak Ketua sama Pak Agung sama ini kita seragam saya ikut mendoakan semoga keber PT Memedan kalau dapat tendangan penalti bisa ketangkap terus dan bisa jaya dan melaju ke depan siap Ketua dari Bang Bayu Anggara Bang Bayu Anggara iya Ketua ya terima kasih Bang Bayu Anggara ya ada pembelajaran sudah ada pakai yang panggung latihan sekali nih Pak Bayu apa adem dipakai itu ya hanya iya dan Pak Ketua untuk bocoran hari ini sewa hari ini Pak Ketua sementara itu baru 17 orang 17 orang ya tapi paketnya banyak Pak Ketua paketnya banyak ya paket 2 hari jadi kemarin Pak Ketua kalau di bawah 16 iya gak pakai uang makan Pak 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 ini lebih akhirnya 2 kali lipat Pak Ketua beritaruan itu karena sudah tahu jumlah penumpangnya ya kan kan gak mungkin turun kalau tambah masih mau kemalih ada tempat dan begini Pak Ketua tadi malam kan dipul kedatangan tamu iya Pak bang Pak setiawan iya benar padahal ketanya Pak izri ABB kemarin siang waktu kita makan apa itu ayam cemplung iya pak itu kan kemalam pun keras di Dunggelar iya dia dari arah itu bantul tanggung berdekat belok kanan dipakai pakai patmal benar ya benar akhirnya Pak itu kan juga ngomong Pak Ketua pagi malam karena jatuh ditentangan tamu Pak Siawan itu lumungunya yang B1 apa gitu lah ternyata benar tadi malam pakai B1 itu iya begitu ya ngomong-ngomong kan diutal kan P suruh ingat main ke DPR tau DPR dibawah pohon rindah itu kantor Pak Ketua iya ya pasti ucapkan terima kasih atas kehadirannya dong Ketua iya iya terima kasih Pak atas kehadirannya Pak Siawan di DPR telah menjumpai Pak Ketua dan Pemutasa ALN semoga Pak Siawan melihatkan keluarganya semua dan dimudahkan urutannya ditambahkan resikinya semua amin iya sampai jam berapa Pak Ketua jam 11 sampai jam 11 ya Pak, mari Pak iya Pak Daniel Pak Daniel kan kesini juga karena sudah banyak konten kan iya iya ngomong-ngomong itulah ada lima orang Pak kebetulan Pak Jai Jogja iya saya Pak Ponisi itu yang bikin Cadiboro Budur siapa bikin diroboro Budur itu Pak Aryo oh dan gini itu kan berdiri Cadiboro Budur itu ya Pak Ketua iya ini saya belum kenal cincunya 357 ya iya saya belum kenal karena baru semua baru semua ya lalu dulu kan Bang Ucok mendiang Bang Ucok selama meninggal baru dijalankan ini Mas Jogja kosong untuk ngisi len Jogja jadi besok tetap isi len Jogja 357 iya tetap isi tapi cuma siluman Pak Bum iya 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 mas Jogja kosong mengganti kaca juga belum pernah semua kuna oh iya oke orang pertama berbicara juga Pak Ketua orang punya ngomong musafir tadi Sattelbol iya tapi maka ngobrol sama Cik Bengkong tau Bengkong? tau 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 dah sampai mana katanya? di Pelembang sekarang di Pelembang? iya sama Cik Bengkong iya jumpa itu siapa? Bang Anjas Anjas ya kalau di sini Bengkong iya jumpa Bang Anjas disana tadi kaki bot posisi di mana soalnya 22-22 sudah kabar kamu gak ikut Sattelbol ini Alex oh maaf Ketua ini di Pelembang di Pelembang ini terkaskan HP saya yang ngomong si Bicong sama saya oh begitu mungkin mau pacaran ini kan hari Minggu iya sama-sama HP rehatnya tapi itu banyak kalau gak pacaran boros itu kalau makan ya pergurungan oh Bang Anjasnya yang boros saya mikir kalau di Pelembang empainya habis berapa ya kira-kira kalau di Adas paling jahat itu 5 porsi itu 5 porsi itu baru terasa kalau cuma 1 porsi masih kelama tangguh lagi kurang gitu loh iya iya sementara ini muteper mulai uni jumpa ini Bicong tapi ini ada pesan untuk Bang Anjas enggak untuk kirim apa untuk ini ya ya tolong Bang Anjas kalau masih jumpa Pak Ayis jangan lupa kalau pulang ke Jogja Pak Ayis dikasih buah oleh-oleh untuk Pak Ketua jadi suatu Pak Adas datang ke Jogja saya cabut dengan tenang hati kalau enggak ada tipan oleh-oleh ya saya sprek-in aja ya kan iya pesan untuk Pak Ayis Pak Ayis jangan lupa itu nanti si Anjas sudah kalau kamu mau pulang ke Jogja bilang sama si Anjas mana oleh-oleh Pak Ketua jangan lupa loh kalau mau satu kartu kuning nanti iya Pak Ketua terima kasih dan sebentar lagi nanti kita berangkatkan bang ya ayo ya oke itu tabat nanti ini hari Senin ini hari Senin itu hari Minggu kamu kan orang baru kamu harus kita tahu kekatnya Pak Ketua ini hari Senin apa hari apa ini hari Minggu sup nanti ya Bang ya CPT dapat tapi sabar iya ya jangan lupa nggak mau lagi dikas nanti ya seperti ini nanti sama semua peberangkaan oke 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 setelah peberangkatan Bang setelah peberangkatan kita lihat interior dari bis ALS Nopin 378 ya teman-teman ya terpasang selimut bantal dan kejoknya juga luas ini teman-teman ya jadi nyaman untuk perjalanan jauh ini ya jaket tentara ini di 388 di tempatnya Bang Hombing itu juga jaketnya jaket tentara sudah wangi interiornya mantap patent oke ya teman-teman demikian video siang hari ini dari kawasan pulvis ALS Yogyakarta bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman horax kan ucap pasti ucap pasti ucap nggak kok enak kan udah agak mudah ya kan udah agak mudah ya selamat menikmati